Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan memberikan cara daftar akun mobile JKN terbaru Nah caranya sangat mudah sekali ya, disini kita hanya menggunakan hp melalui online Kita bisa mendaftar akun mobile JKN terbaru, akun BPJS kesehatan ya Disini aplikasi mobile JKN ini sangat banyak sekali ya kegunaannya ya Seperti kita bisa menambahkan peserta BPJS, info peserta, atau pendaftaran melalui online ya Jika kalian ingin berubat ke puskesmas atau ke dokter ataupun ke rumah sakit Kita juga bisa berkonsultasi langsung lewat aplikasi ini dengan dokter seperti ini Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat sekali, aplikasi mobile JKN BPJS kesehatan Aplikasi mobile JKN BPJS kesehatan ini kalian bisa download melalui playstore seperti ini Dan kalian ketikan saja ya JKN Mobile atau JKN atau Mobile JKN Maka akan muncul aplikasinya seperti ini silahkan kalian download Jika sudah kalian klik saja buka ya untuk ke aplikasinya Maka munculnya seperti ini Nah seperti ini ya, disini kita klik masuk daftar di atas sini Untuk mendaftar kita klik daftar Nah maka disini kita harus melengkapi seperti nomor induk kepetunjukan ya atau nick Nama lengkap dan tanggal layar sesuai dengan KTP kita masing-masing ya Nah disini kita lengkapi dulu Setelah itu kita isi kapta di bawah ini sesuai yang tertera guys Nah ini ya, kita isi kapta sesuai yang tertera disini 8, 9, 9, 2 Jika sudah kita verifikasi data Nah disini kita harus verifikasi nomor HP dan lain-lain ya Kita dari nomor handphone dulu kita isi nomor HP kita yang masih aktif ya Nah seperti ini kita isikan saja nomor HP kita Dan disini kita akan mendapatkan kode ETP guys Disini kita klik kirim SMS Nah disini kita setuju saya Setuju saja ya Saya setuju Dan kita selanjutnya Maka disini kita akan mendapatkan kode ETP yang dikirim ke SMS ke nomor tersebut ya Nah ini kodenya Kita masukkan disini Lalu kalau sudah kita verifikasi Nah setelah itu alamat email Kita masukkan alamat email yang sedang aktif ya Atau alamat email yang ada di HP ini Lalu kita nantikan kodenya Yang akan dikirimkan ke email tersebut Kita lihat Nah ini ya sudah masuk Kita lihat kodenya ini ada di tengah Itu ya Lalu sudah kita kembali ke aplikasinya Dan kita masukkan kode yang dikirim ke email tersebut Lalu verifikasi ya Lalu selanjutnya kita harus membuat password dan konfirmasi password ya Untuk login ke aplikasi ini Kita samakan password dan konfirmasi password itu sama persis Dan kita gunakan untuk login ke aplikasi ini nanti ya Lalu jika sudah semua kita klik registrasi di bawah ini Nah disini kita sudah berhasil ya Disini kita klik saja kembali nanti kita disuruh login lagi ke aplikasinya ya Seperti ini kita klik masuk Maka munculnya seperti ini kita pilih Disini saya menggunakan NIK ya Lalu disini kita masukkan NIK nya Dan kita masukkan password yang telah kita buat Lalu kita masukkan kaptanya di bawah ini ya Jika bingung kita bisa merubahnya Sesuai seperti ini Lalu kita masukkan sesuai yang tertera Jika sudah kita klik masuk Nah maka munculnya seperti ini ya Kita klik saja selanjutnya Kita klik saya setuju Dan kita klik setuju Nah maka kita berhasil untuk kaptar akun mobile JKN terbaru seperti ini Oke